Halo teman-teman, selamat datang di ClickFit Bambi, materi LTM, encoding, retrieval, dan consolidation. Bara aku Sheryl yang hari ini bakalan sharing materi ini ke kalian. Disimak ya! Lanjut, ada yang namanya consolidation. Consolidation sendiri, ini udah beda ya sama kayak tadi encoding. Consolidation sendiri merupakan proses yang mentransformasi memori baru dari kondisi fragile atau dapat diganggu dan mudah dilupakan kalau ada gangguan ke kondisi yang lebih permanen atau tidak begitu terpenggaru oleh gangguan eksternal. Misalnya gimana? Misalnya, kita mau ngafalin nomor telepon, tapi kita belum punya kertas sama pulpen untuk tulis. Akhirnya kan, kita kayak secara auditoris tuh ngulang-ngulang terus kan nomor telepon yang kita mau ngafalin itu. Tapi, kalau misalnya pas kita lagi ngafalin, kita kesandung atau kita dipanggil sama orang lain. Akibatnya kan kayak pikiran kita bakalan buyar kan. Nah, itu membuktikan kalau memori kita yang belum ditransfer ke LTM itu gampang banget untuk dilupakan kalau ada gangguan dari luar. Nah, consolidation sendiri ini mencegah hal itu terjadi dengan memasukkan informasi ke long term memory agar nggak begitu fragile lagi ingetannya. Nah, hal yang menarik adalah pengalaman kita bisa menyebabkan perubahan pada sinaps loh. Jadi, proses belajar dan memori direpresentasikan di otak dengan perubahan fisiologis yang terjadi pada sinaps. Ada dua perubahan yang mungkin terjadi dan disebabkan oleh pengalaman. Yang pertama namanya synaptic consolidation dan hal ini tuh terjadi dalam jangka waktu menit atau jam serta melibatkan perubahan struktural pada sinaps. Dan yang kedua ada sistem consolidation dimana perubahan tuh terjadi dalam jangka waktu bulan atau bahkan tahun dan melibatkan penyusunan ulang sirkuit neural di otak secara gradual. Jadi, kalau synaptic consolidation itu cenderung lingkupnya kecil alias cuma di sinaps itu doang kalau di sistem consolidation tuh lingkupnya luas bahkan sampai menyangkut neural sirkuit dari informasi tersebut. Nah, ini pembahasan lanjutan dari synaptic consolidation dan sistem consolidation. Dalam synaptic consolidation itu aktivitas yang dilakukan secara berulang kali bisa memperkuat sinaps karena menyebabkan perubahan struktural. Perubahan struktural itu kayak apa? Kayak memperbanyak pelepasan neurotranspiter atau memperbanyak neural firing dalam suatu sinaps. Terus, ternyata tuh perubahan di ratusan atau bahkan ribuan sinaps yang terjadi di saat yang bersamaan karena diaksitasi oleh pengalaman tertentu bisa menyebabkan rekaman neural khusus dalam sirkuit dari neuron kita sendiri. Dan poin yang ketiga long term potentialization atau LTP merupakan fase di mana neural firing meningkat karena adanya stimulasi berulang yang diaksitasi oleh pengalaman tertentu. Itu tentang synaptic consolidation. Berhubungan sama sistem consolidation di sisi lain merupakan model standar konsolidasi yang melibatkan beberapa susunan peristiwa yang terjadi selama proses konsolidasi itu sendiri. Jadi kayak tadi yang aku bahas nih kalau digambar kalau synaptic consolidation itu cenderung cuma mempengaruhi satu sinaps doang kayak mengubah secara struktural sedangkan kalau sistem consolidation itu mengubah sirkuit dari neuron itu sendiri. Synaptic consolidation terjadi secara cepat dan sistem consolidation secara lambat. Next, kita ngebahas tentang sistem consolidation di hipocampus and the cortex. Nah, jadi koneksi antara cortex dan hipocampus tuh sedari awal memang udah kuat dan koneksi antara area cortex tuh emang dari awal tuh cenderung lemah gitu. Tapi sering berjalannya waktu dan berjalannya penciptaan pengalaman-pengalaman baru koneksi antara hipocampus dan cortex tuh semakin melemah sedangkan koneksi antara cortex itu semakin menguat. Pada akhirnya yang berperan dalam membentukkan pengalaman dan penyimpanan pengalaman tuh cuma area antar cortex sedangkan hipocampus tuh lama-lama udah nggak berperan. Nah, selanjutnya kita bakalan ngebahas tentang amnesia. Amnesia sendiri tuh adalah salah satu dampak dari kecelakaan yang biasa disebabkan karena trauma di kepala yang mengakibatkan kita tuh either kehilangan informasi dari masa lalu atau bahkan nggak bisa bikin memori baru. Nah, amnesia sendiri terbagi dari tiga. Ada anterogate amnesia yang merupakan amnesia untuk peristiwa yang terjadi setelah kecelakaan alias bikin kita tuh nggak bisa bikin memori baru. Kayak kalau kalian pernah nonton Dory dia kan nggak bisa bikin informasi baru ya. Nah, mirip-mirip gitu deh. Yang kedua ada retrograde amnesia yang merupakan amnesia untuk peristiwa yang terjadi sebelum kecelakaan alias kita nggak bisa nginget informasi dari masa lampau. Dan yang ketiga ada graded amnesia yang menyatakan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi tepat sebelum kecelakaan itu lebih sulit untuk kita ingat dibanding peristiwa-peristiwa yang udah lama atau nggak apa ya secara waktu tuh nggak deket sama waktu kecelakaan gitu. Pada masih inget nggak nih tadi kan pembahasannya tentang ada gambar otak-otaknya juga nih dan ada hubungannya sama impokampus, area cortex, segala macem. Nah, ternyata teori tadi tuh ada pengembangannya lho atau ada saingannya lah bisa dibilang namanya The Multiple Trace Model. Nah, di The Multiple Trace Model sendiri menyatakan bahwa kalau di fase awal konsolidasi tuh hipokampus berkomunikasi dengan area cortex dan terus secara aktif terlibat dalam komunikasi dengan area-area di cortex alias hubungannya nggak dari hipokampus cortex terus jadi antar cortex aja tapi pembuatan dan proses mengingat memori tuh melibatkan hipokampus dan area-area cortex dalam jangka panjang. Kalau tadi kan di teori yang pertama tuh bilang kalau misalnya hipokampus di awal berperan tapi lama-kelamaan hipokampus sudah nggak berperan. Nah, di The Multiple Trace Model ini menyatakan bahwa hipokampus tuh bakalan terus berperan dalam penciptaan dan proses mengingat suatu pengalaman. Nah, berangkat dari dua teori tadi yang agak bertentangan ya antara satu sama lain, di sini ada hipotesis dan perbandingan antara The Standard Model dan Multiple Trace Model. The Standard Model menyatakan bahwa retrieval memory episodic hanya terjadi di antara area cortex dan memori yang baru terjadi maupun yang lampau sama-sama melibatkan area di antar cortex aja. Alias, dalam pembentukan memori tuh cuma cortex aja yang terlibat hipokampus tuh enggak. Sedangkan, dalam teori Multiple Trace Model ini tuh menyatakan bahwa retrieval memory episodic melibatkan area antar cortex dan hipokampus serta memori yang baru terjadi maupun yang sudah lampau sama-sama melibatkan komunikasi antara area cortex dan hipokampus. Jadi perbedaannya tetapnya ada di hipokampus aja ya. Kalau di The Standard Model hipokampus cuma berperan di awal, di Multiple Trace Model itu hipokampus berperan sampai akhir retrieval dan penciptaan memori. Nah, jadi disini ada bukti keberadaan peran hipokampus di memori episodic. Jadi, atau bisa dibilang bukti-bukti yang mendukung The Multiple Trace Theory tadi. Bukti pertama adalah kalau dilihat dengan FMRI, hipokampus tuh terus aktif selama proses retrieval memori episodic. Bukti kedua, memori di masa lampau direpresentasikan di korteks dan keduanya, baik memori kini maupun memori lampau sama-sama direpresentasikan juga di hipokampus. Posterior hipokampus digunakan untuk memori lampau dan anterior hipokampus digunakan untuk memori terkini. Selanjutnya, pembahasan kita tentang consolidation tuh adalah apa sih hubungan antara consolidation dengan tidur? Nah, proses reaktivasi diasosiasikan dengan konsolidasi mungkin dimulai sesaat setelah memori dibentuk. Namun, konsolidasi tuh terjadi secara kuat saat kita tidur. Pernah dilakukan eksperimen di mana partisipan yang tidur dan sudah tahu akan diuji di kemudian hari menunjukkan performa memori yang lebih baik dibanding partisipan yang tidur namun tidak tahu akan diuji. Jadi ternyata konsolidasi dan tidur tuh nggak semena-mena tidur bikin konsolidasi lebih baik, tapi dengan kita aware kalau kita bakalan diuji informasinya di hari berikutnya tuh akan membuat proses konsolidasi tuh lebih baik. Nah, jadi pertanyaan tuh gimana sih cara tidur meningkatkan performa memori? Yang pertama, tidur tuh dapat mengeliminasi stimulus lingkungan yang mungkin mengganggu proses konsolidasi. Dan yang kedua, konsolidasi terbukti menjadi lebih baik selama kita tuh tidur. Lanjut, ada yang namanya proses rekonsolidasi. Bedain sama konsolidasi tadi ya, karena ini dua term yang berbeda. Jadi dalam rekonsolidasi, itu tuh saat memori mau diingat kembali atau dari long term memori mau dibalikin ke short term memori, memori akan menjadi fragile lagi seperti saat memori tersebut baru dibentuk. Kemudian, memori yang fragile ini harus dikonsolidasi lagi atau dimasukkan lagi ke LTM agar bisa menjadi kuat lagi. Nah, proses mengembalikan informasi yang kita berusaha ingat dari STM ke LTM ini, ini yang disebut rekonsolidasi. Jadi, analoginya tuh kayak kalau kita mau nge-save dokumen di komputer. Kalau kita save file itu, itu tuh sama hal kayak kita konsolidasi informasi. Terus, kalau kita buat perubahan kecil, kayak nambahin highlight atau kita ngubah istilah asing pakai italic, itu tuh kita kayak nambah informasi baru ke otak kita. Nah, dengan kita nambahin informasi baru, kita butuh dong yang namanya nge-save ulang. Nah, proses nge-save ulang itu biar perubahan kita ke-record, itu namanya rekonsolidasi. Kalau kita gak save ulang perubahan kita, maka perubahan yang kita buat tuh bakalan hilang. alias gak bisa kesimpan lagi. Lanjut, ada eksperimen konsolidasi pada tikus dengan Anisomisin. Jadi, kalau disini tuh ada tikus yang disuruh belajar bahwa keberadaan tone tuh akan selalu diikuti dengan shock. Nah, setelah dia tahu nih, setelah dia enggak, kalau setiap ada tone bakal ada shock, dia takut dong setiap ada tone. Tapi ternyata kalau misalnya di tengah-tengah pairing itu tikus ini dikasih obat Anisomisin yang notabene merupakan transmitter sinaps yang sifatnya menginhibisi atau blocking penerimaan informasi baru, si tikus ini tuh entah kenapa bakalan mendadak lupa gitu sama pairing yang dia udah pelajari pas beberapa hari sebelum itu, gitu. dan ternyata eksperimen konsolidasi itu enggak cuma pernah dilakukan oleh tikus doang. Disini juga ada proses rekonsolidasi pada manusia. Nah, ini tuh jadi percobaannya tuh mau membuktikan apakah kalau misalnya tuh penambahan informasi baru bisa mengganggu kemampuan kita untuk mengingat informasi yang lama dan ternyata iya, jawabannya bisa mengganggu. kalau disini tuh ada dua grup partisipannya jadi dua grup ada reminder group dan no reminder group. Dalam reminder group itu partisipan dikasih list A di hari Senin terus di hari Rabu partisipan dikasih list B. Di hari Jumat partisipan disuruh recall list A. Hasilnya karena di hari Rabu itu list yang partisipan inget-inget itu agak overlap akhirnya pas disuruh recall list A partisipan agak susah dibedain yang mana barang yang emang merupakan bagian dari list A dan yang mana yang merupakan bagian dari list B. Sedangkan partisipan yang menjadi bagian dari no reminder group yang pada hari Senin dikasih list A terus hari Rabu dikasih list B itu akan mengingat dengan lebih baik karena kayak di hari Rabu tuh ingetan mereka tuh enggak enggak kecampur-campur gitu loh list A sama list B-nya. Akhirnya performa mereka untuk nge-recoll list A tuh lebih baik. Nah, kalau pakai contoh yang tadi kan yang list A list B hari Senin Rabu Jumat kan mungkin agak bingungin ya karena ya bingungin aja gitu. Akhirnya disini ada contoh lain nih yaitu proses rekonsolidasi di orang-orang yang mengidap PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Jadi ada orang yang namanya Alain Brunette dan rekan mereka tuh melakukan percobaan pada partisipan dengan gejala PTSD. Brunette menceritakan memori traumatis masing-masing partisipan kemudian memberikan obat namanya obat propanolol yang dapat menghalangi reseptor stress di amigdala teraktifasi. Nah, amigdala sendiri kalian harus tahu amigdala sendiri tuh adalah salah satu bagian otak yang emang berperan besar dalam hal-hal yang sifatnya tuh emosional. Lanjut lagi, partisipan tuh dalam penelitian dibagi jadi dua grup. Yang pertama, kelompok yang partisipannya tuh diceritain hal-hal traumatis terus dikasih obat propanolol dan yang kedua partisipan tuh dipaparkan oleh pengalaman traumatis kemudian diberikan obat tapi obat itu placebo placebo sendiri tuh obat yang gak punya efek apa-apa alias kayak cuma bergantung sama mindset lah. hasilnya menunjukkan bahwa partisipan yang diberikan propanolol menunjukkan peningkatan yang lebih kecil pada intensitas detak jantung dan skin conductance. Jadi, ini sebenarnya penelitiannya tuh membuktikan kalau obat propanolol itu bisa meringankan gejala pada pasien PTSD. PTSD.